Kutub utara dan selatan sama-sama diselimuti salju. Di sepanjang tahunnya bersuhu dingin, bahkan bisa mencapai puluhan minus derajat. Namun hal ini lumrah, mengingat kedua kutub ini adalah es. Walaupun selalu dingin, tetapi ada perbedaan suhu di antara kedua kutub ini yang signifikan. Simak videonya ya. Kutub utara memiliki temperatur suhu puluhan derajat lebih panas dibandingkan kutub selatan. Mengutip dari laman NASA, Climate Kids, ketika musim panas suhu di kutub utara sekitar 0 derajat celcius. Dan ketika musim dingin suhunya drastis turun ke minus 40 derajat celcius. Ketika musim panas di kutub selatan, temperatur suhunya mencapai minus 20 derajat celcius. Ketika musim dingin, temperatur suhunya semakin rendah hingga minus 60 derajat celcius. Jumlah sinar matahari tidak cukup setiap tahunnya untuk menyinari kedua kutub ini. Dan matahari pun tidak pernah terbit di posisi 23,5 derajat di atas Cakrawala. Akibatnya, kutub utara dan selatan ini gelap selama 6 bulan. Hal inilah yang membuat kedua kawasan ini selalu diselimuti salju. Dan tentunya es dan salju akan selalu dingin sepanjang tahun. Walaupun matahari menyinari kedua kutub ini, namun sinarnya hampir selalu dipantulkan ke atas. Melansir dari situs saintifik Amerikan, hal mendasar yang membuat kutub selatan jauh lebih dingin dari kutub utara adalah permukaan esnya yang sangat tebal. Para peneliti memperkirakan ketinggian es di kutub selatan mencapai lebih dari 9.000 kaki. Wah, bayangkan! Itu setara dengan 2.743 meter loh. Semakin meningkat ketinggian permukaan es, maka suhunya semakin turun. Permukaan es naik 1 kilometer, maka suhunya akan turun sekitar 6,5 derajat celcius. Di Antartika atau kutub selatan, memiliki es yang sangat tebal di sebuah benua. Namun, berbeda dengan kutub utara yang juga memiliki lapisan es tebal, tetapi posisinya berada di tengah samudera arkitik. Aliran air samuderalah yang setidaknya membuat kutub utara lebih hangat. Simak penjelasannya ya! Kutub selatan atau Antartika terdiri atas daratan yang dikelilingi lautan. Sedangkan kutub utara atau arkitik, sebagian besar wilayahnya berupa lautan yang dikelilingi daratan. Permukaan daratan Antartika akan selalu mematulkan kembali sinar matahari ke atas dan tidak dapat menyerap atau menyimpan panas. Sedangkan di perairan arkitik, airnya juga dingin, namun tidak sedingin permukaan es seperti di Antartika. Hey, ada satu bonus fakta menarik berikutnya. Mungkin selama ini pengetahuan kita hewan kutub identik dengan beruang kutub dan pinguin. Itu benar, tetapi mereka tidak hidup di kutub yang sama. Beruang kutub tinggal di kutub utara bersama rusak kutub, walrus, kelinci arkitik, hingga berbagai jenis burung tinggal di sana. Sedangkan pinguin tinggal di kutub selatan bersama singa laut, gajah laut, hingga berbagai ikan seperti paus biru. Jika video ini menarik dan informatif, bantu subscribe ya dan bagikan juga ke teman-temanmu agar teman-temanmu tahu kalau kamu duluan yang paling tahu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.